Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan oli mesin Prima XP SI20W50 dan Castrol Power One Ultimate Sebelum saya jelaskan kelebihan dan kekurangan kedua oli tersebut Kita lihat dulu kondisi oli Prima XP untuk Jupiter M-Megneo saya Pemakaian jarak tempuh 500 km lebih ya Nah, kita lihat dulu menggunakan gelas Kondisinya disini ya belum hitam pekat ya Masih ada kuning-kuningnya sedikit Ya, kalau dilihat itu seperti minyak diesel yang kotor ya atau solar yang kotor Atau seperti oligardan mobil Kalau sudah lama dia menghitam seperti ini Cuma tidak hitam pekat seperti oli mesinnya Kita tuangkan lagi Ini lihat ya Kondisi olignya seperti apa Masih Ya, masih bisa dipakailah Cuma karena Saya sudah tidak nyaman di oli ini Maka mau nomor saya ganti Masih ada tumpah sedikit ya Saya ambil dulu kain lap Kita lap dulu Ini kondisi oli-nya ya Kita senter Menggunakan HP ya Kita senter HP Masih agak nemus ya Belum hitam pekat Kayak kalau sudah di atas 1000 km Itu sudah hitam pekat Kita tuangkan dulu Kedalam Botol oli Ini botol oli Standar Honda ya Honda GTR 150 CBR Sonic Itu kapasitasnya 1,2 liter Cuma Untuk jasonya Dia masih kalah ya Dengan oli Yang mahal Yang sekarang Ini jasonya masih MA Belum MA2 Mungkin yang varian baru Dari Bengkel resminya Honda Mungkin sudah MA2 Mungkin Ya itu perkiraan saya lah Karena saya Tidak pernah ke Bengkel resmi Honda Saya tidak ada motor Honda ya Karena orang tua saya tuh Pro Motor Yamaha ya Dari dulu Dari jamannya pakai Vega Air Neo Sampai Vega ZR Sampai sekarang inilah Ya Termasuk saya Dibelikan motor Jupiter MX Ya Merknya Yamaha juga Untuk saya ya Nah kita bahas untuk Kelebihan oli Prima SP Botolnya gak ada lagi ya Udah Dibuang Waktu Kemas-kemas Mau jual barang bekas ya Mungkin udah di Jual ke barang bekas Atau dipuang Saya tidak tahu Untuk kelebihan Prima SP ini Di motor saya itu Yang pertama Dia bisa Ngerdam Suhu mesin Yang panas ya Nah Beda dengan Waktu saya pakai Yamaha Loop Sport Enduro Racing Itu Mesinnya Cenderung cepat panas ya Yang paling parah itu Enduro Racing Itu sampai Getas itu Seal Sensor giginya Itu Ya Jadi Getas Dia tidak nyekram lagi Ke mesinnya Sehingga oli itu Merembes Merembes Ke luar ya Itu bahaya sekali Takutnya motor Kehabisan oli Jadi Kalau dia bisa Ngerdam Suhu mesin yang panas Berarti cocok dong Dipakai untuk Jalan macet Habis itu Dipakai touring ya Ya Kalau Motornya cocok sih Habis itu Yang kedua Untuk suara mesin Di RPM bawah Dan menengah Itu Lebih halus ya Lebih halus Daripada Waktu saya pakai Yamaha Loop Dan Enduro Racing Tetapi saat Di RPM atas Itu Sama aja suaranya Malah lebih parah Bahkan yang Menjanggal itu Tidak tahu itu Suaranya di kopling Di sehernya Atau di headnya Saya tidak tahu Ada bunyi ngorok Gitu Kayak waktu saya pakai Enduro Racing itu Kalau didengar-dengar itu Agak mirip Endmake Aero Ya Motor Motor Matic CC besar SWC Yamaha Yang ngorok Gitu lah Suara mesin Habis itu Yang ketiga itu Sudah berteknologi Semi sintetik Karena Oli kental itu Kalau untuk motor Atau untuk mobil Kayak Repsol MXR3 Mestran Super Yang harganya terjangkau Itu rata-rata Dia masih mineral Belum semi sintetik Ya Karena Tidak tahu Tidak tahu itu Fabriknya Kok Oli Kental Yang Sintetik Itu jarang Ya Hanya Prima XP Ini yang saya lihat Tetapi Waktu saya lihat Di Google Itu Top 1 MC Kalau tidak salah Yang SI 20 E50 Cuma Itu Sudah langkah Ya Olinya Bahkan Di lokasi Saya Itu Sudah Tidak ada Lagi Oli Itu Nah Habis itu Yang keempat Pemasukan Persneling Lebih Halus Iya Pemasukan Persneling Lebih Halus Karena Mungkin Dia Oli Kental Oli Kental Itu Kan Dia Lebih Halus Gitu Masuk Kikinya Mungkin Tetapi Waktu Saya Pakai Castrol Poir One Ultimate Sama Aja Halus Juga Nah Yang Saya Agak Kecewa Itu Di Yamaha Loopsport Itu Keras Kali Masuk Gigi Bahkan Lebih Keras Dari Oli Enduro Racing Walaupun Untuk SI Sama Tapi Enduro Racing Itu Kalau Saya Lihat Secara Failing Itu Kayaknya Lebih Encer Olinya Nah Habis Itu Oli Prima SP Ini Minim Yang Namanya Penguapan Ada Beberapa Video Di Youtube Itu Dia Sudah Mengganti Oli Sekitar 2000 Kilometer Tapi Kalau Semi Sintetik Itu Alangkah Bagus Di 1500 Ya Karena Kalau Di Atas Itu Sudah Enggak Enak Minim Namanya Penguapan Penguapan Paling 50 Millie 100 150 Dari 1 Liter Ya Beda Dengan Oli Pada Umum Itu Sampai 200 300 Ya Ini Hanya Analisa Saya Menyesuaikan Video Kebanyakan Youtube Tetapi Saya Tidak Bisa Mastikan Oli Tersebut Tidak Cepat Menguap Atau Enggak Tapi Karena Ini Pemakaian Nggak Terlalu Lama Ya Mungkin Belum Ada Namanya Penguapan Ini Ini 1,2 Liter Tuh Mungkin Ini 1 Liter Ini Kira Kira Mungkin Nggak Sampai 50 Millie Penguap Nya Nama Juga Oli Jarak Tempuh Nggak Panjang Ya 500 Kilometer Lebih Ya Kecuali Sudah Di Atas 1500 Mungkin Ada Penguapan Habis Itu Untuk Kekurangan Prima SP Ini Ya Yang Pertama Itu Akselasi Motor Itu Senjak Pakai Prima SP Itu Jadi Agak Lambat Dia Ya Dibilang Ngempos Nggak Ngempos Juga Gitu Kan Tapi Rasa Ngempos Kalau Ngempos Kan Ngendat Ngendat Gitu Kan Sati Gas Tapi Nggak Ngempos Gitu Cuma Kayak Terhambat Gitu Saat Diajak Beraksel Relasi Sebenarnya Bisa Dipaksa Menarik Tuas gas Yang Lebih Dalam Cuma Konsumsi Bahan Bakarnya Jadi Terkesan Boros Ya Boros Sekali Bahkan Lebih Boros Dari Waktu Saya Pakai Yang Mahaluk Sport Itu Nah Habis Itu Yang Kedua Oli Prima SP Susah Dicari Tidak Semua Bengkel Sepeda Motor Ada Jual Oli Prima SP Ini Ya Bisa Dikatakan Oli Sesat Karena Sebenarnya Itu Oli Standar Untuk Mobil Mobil Yang Bersese Sedang Dengan Penekan Klep SOC Ya Alangkah Bagusnya Di Mesin SOC Karena Mesin SOC Itu Kan Cenderung Lebih Kasar Daripada Dewa Jadi Bisa Diredam Pake Oli Yang Lebih Kental Apalagi Untuk Mobil Yang Berumur Seperti Mobil Kijang Kapsul Kijang Yang Nomor Dua Itu Yang Gerasi Kedua Itu Habis Itu Yang Ketiga Tidak Semua Motor Cocok Dengan Oli Prima SP Seperti Di Motor Saya Ini Kalau Motor Orang Di Youtube Video Video Youtube Itu Dia Kebanyakan Motor Motor CC Besar Yang Tanpa Radiator Kayak Mega Mega Pro Abis Versa Ya Yang Meri Honda Itu Abis Itu Tiger Nah Kalau Yamaha Itu Kayak Yamaha Scrupio Abis Itu Yamaha Bigson Katanya Cocok Ya Karena Dia Kan Mesin Tanpa Radiator Itu Harusnya Lebih Terasa Di Kaki Karena CC Besar Mesin Tanpa Radiator Jadi Cenderung Lebih Terasa Panasnya Gitu Ya Di Kaki Di Motor Saya Ini Bukan Berarti Prima SP Ini Jelek Ya Mungkin Motor Saya Yang Gak Cocok Dia Saat Di RPM Tinggi Itu Ada Bunyi Ngorok Gitu Ya Bahkan Ngorok Itu Denging Gitu Jadi Gak Enak Didengar Saya Gak Tahu Ini Olinya Gak Cocok Saya Gak Tahu Ini Suaranya Dimana Entah Di Kopling Di Seher Di Head Karena Lagi Jalan Gak Bisa Saya Analisa Langsung Sambil Mengemudi Bahaya Takut Nanti Nabrak Orang Saya Rasa Oli Oli Ya Gak Rekomendasilah Di Jupiter Emek Ya Motor Motor Kayak Tiger Mega Pro Versa CRF Mungkin Cocok Ya Dengan Oli Ini Kalau Yamaha Itu Kayak Scrupio Bigson Itu Cocok Kalau Tmx Ini Saya Rasa Gak Cocok Ya Dengan Prima XB Ini Dan Saya Mau Nggak Mau Harus Berarik Ke Oli Lain Karena Demi Kenyamanan Saya Ya Habis Itu Kelebihan Dan Kekurangan Castrol Power One Ultimate Ya Untuk Kelebihannya Ini Menurut Saya Ya Yang Pertama Itu Bisa Ngeredam Suhu Mesin Yang Panas Sama Seperti Poli Prima XB Untuk Suhu Mesin Cenderung Lebih Stabil Nggak Cepat Panas Kipas Radiator Nggak Sering Nyala Ya Mungkin Kalau Pemakaian Berjam Jam Mungkin Bisa Nyala Beda Dari Sebelumnya Waktu Saya Pakai Enduro Racing Itu Setengah Jam Dipakai Jalan Sudah Hidup Kipas Radiator Senjak Saya Pakai Prima XB Ataupun Castrol Power One Ultimate Ini Bahkan Satu Jam Kipas Radiator Belum Nyala Ya Mungkin 2 atau 3 Jam Mungkin Seperti Itu Kali Karena Saya Nggak Pernah Jalan 2 Sampai 3 Jam Kalau Misalnya Turing Kecepatan Tinggi Otomatis Motor Getar Dan Ngelitik Mesin Jadi Nggak Begitu Berasa Kipas Radiator Menyala Atau Enggak Tetapi Saya Berharap Menyala Ya Karena Kan Sensor Untuk Mendeteksi Suhu Air Radiator Itu Bisa Dipakai Ya Udah Pernah Dites Waktu Saya Service Ringan Ternyata Masih Hidup Ya Berarti Nggak Usah Diganti Kalau Diganti Itu Mahal Yang Original Itu Kalau Nggak Salah 150 Ribuan Ya Sensor Habis Itu Untuk Suara Mesin Nah Untuk Castrol Power One Ultimate Ini Dia Suara Mesin Maupun Di RPM Bawah RPM Menengah RPM Atas Dia Cukup Halus Ya Memang Nggak Sehalus Oli Kental Pada Umumnya Tapi Dia Lebih Halus Daripada Sebelumnya Waktu Saya Pakai Yamaha Loop Enduro Racing Ya Nah Untuk Prima XP Itu Di RPM Atas Ya Di RPM Bawah Lebih Halus Prima XP Daripada Castrol Power One Ultimate Ini Cuma Dia Castrol Power One Ultimate Ini Suara Halusnya Tetap Stabil Gitu Kan Maupun Di RPM Bawah RPM Menengah Di RPM Atas Dia Nggak Ngorok Gitu Nggak Apa Krrk 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 Gitu Bunyinya Jadi Sebelumnya Waktu Saya pakai Prima SP Itu Kan Bunyi Setelah Pakai Castrol Power One Ultimate Ini Langsung Hilang Yang Ketiga Memiliki Spesifikasi Yang Terbaik Karena Untuk Api Servisnya Ini Sudah SN Bahkan Saya Periksa Waktu Malam Kemarin Kemarin Oli Ini Sedikit Lebih Unggul Sedikit Lebih Unggul Spesifikasinya Daripada Yamaha Loop Super Spot Yang botol Biru Itu Yang Biasa Dipakai Untuk Motor Yamaha Modern Seperti WR155 R15 VVA Pixstone VVA Dan Lain Lain Nah Karena Dengan Api SN Ini Yang Biasanya Digunakan Untuk Oli Mobil Oli Mobil Atau Oli Motor Yang Harganya Sangat Mahal Di atas Rp100.000 Per botol Saya Rasa Oli Ini Adalah Salah Satu Oli Yang Gak Terlalu Mahal Gak Terlalu Murah Dengan Spesifikasi Yang Baik Yang Sangat Baik Saat Ini Yaitu AP SN Nah Untuk Mobil Itu Ada Yang SP Tapi SP Itu Di Lokasi Saya Itu Gak Ada Polinya Kalau Ada pun Jarang Karena Saya Jarang Aja Ke Bengkel Mobil Habis Itu Tarikannya Stabil Dia Untuk Tarikannya Dia Lumayan Enteng Dia Di atas Yamaha Loop Sport Tapi Masih Di bawah Enduro Racing Tetapi Dia Di RPM Bawah RPM Menengah RPM Tinggi Mesin Panas Mesin Dingin Dia Tetap Stabil Ya Gak Ada Perubahan Gitu Bahkan Dipakai Di Perjalanan Jauh Mungkin Sekitar Dua Jam Saya Pernah Sekali Jalan Jauh Sekitar Dua Jam Itu Non Stop Keliling Kota Itu Untuk Tenaganya Tetap Stabil Itu pun Kalau ada Perubahan Gak Begitu Terasa Habis Itu Cukup Cukup Tangguh Untuk Berakselalasi Kenapa Walaupun Dia masih Di bawah Enduro Racing Tapi Oli Ini Sudah Di atas Yamah Luf Sport Akselalasinya Jadi Kalau Untuk Salip Menyalip Kendaraan Oli Ini Sangat Cocok Sangat Cocok Tarikannya Enteng Gitu Kan Habis Itu Akselalasinya Juga Maksimal Jadi Motornya Jadi Enteng Gitu Untuk Salip Menyalip Kendaraan Gesit Serasa Motor Baru Walaupun Motor Sudah Berumur Nah Sekarang Kita Bahas Tentang Kekurangannya Untuk Kekurangan Oli Castrol Power One Ultimate Ini Yang pertama Adalah Harga Walaupun Harganya Tidak Terlalu Mahal Kalau Secara Spesifikasi Yaitu APSN Karena Oli Yang APSN Ini Rata-rata Harganya Di atas Rp100.000 Apalagi Ini Full Sintetik Luar Biasa Tapi Oli Ini Termaksud Harganya Yang Cukup Terjangkau Tapi Kalau Menurut Saya Itu Cukup Mahal Juga Bagi Ekonomi Saya Ini Yaitu Tembus Rp70.000 Dia Harganya Hampir Mirip Dengan CL AX7 Yang Masih Semi Sintetik Habis Itu Etalube Deli Itu Masih Semi Sintetik Kali Belum Full Sintetik Karena Detalube Deli Itu Tidak Ada Disitu Apakah Oli Itu Mineral Semi Sintetik Atau Full Sintetik Tapi Ini Perkiraan Saya Aja Karena Tidak Ada Keterangan Dia Di Kemasannya Nah Habis Itu Oli Ini Hampir Sama Dengan Prima SP Agak Susah Dicari Dia Kalau Di Jakarta Contohnya Dia Ada SPBU Kastrol Itu Bisa Contohnya Itu Di Jakarta Itu Ada Agen Kastrol Banyak Menjual Oli Ini Kemungkinan Seperti Itu Karena Saya Lihat Di Youtube Itu Banyak Orang Jual Oli Kastrol Per One Ultimate Ini Tetapi Kalau Di Bengkel Di Daerah Saya Ini Bengkel Terdekat Dari Belasan Bengkel Itu Hanya Dua Bengkel Saja Yang Menjual Oli Kastrol Per One Ultimate Ini Dengan Harga Yang Berbeda Ada Yang Jual 75 Ribu Ada Yang Jual 70 Ribu Jadi Ini Ke Bengkel Yang Harganya Sedikit Lebih Murah Kebetulan Dekat Dari Rumah Saya Yaitu Tembus 70 Ribu Habis Itu Yang Ketiga Oli Ini Tidak Semua Motor Cocok Pake Oli Ini Mungkin Kalau Untuk Motor Bebek Yang Membutuhkan Hanya 800 Millie Saya Rasa Kurang Cocok Ya Oli Ini Karena Ya Mubajir Aja Gitu Dan Masalah Penguapan Kebanyakan Motor Honda Itu Jika Menggunakan Castrol For One Ini Dia Penguap Nya Agak Tinggi Ya Tapi Kalau Yamaha Kurang Tahu Karena Di Youtube Itu Tidak Begitu Akurat Videonya Tidak Tau Benar Tidak Kalau Secara Teori Ya Karena Otomotif Itu Teori Dengan Praktik Atau Teori Dengan Kenyataan Itu Tidak Begitu Akurat Ya Ini Secara Teori Oli Ful Sintetik Ini Lebih Minim Yang Namanya Penguapan Daripada Oli Semi Sintetik Dan Oli Mineral Seperti Itu Katanya Ya Perlu Digaris Bawahi Katanya Karena Teori Otomotif Itu Tidak Seakurat Dari Kenyataan Dari Buktinya Di Lapangan Ya Itu Secara Teori Ya Saya Doain Aja Semoga Oli Ini Tidak Cepat Menguap Tapi Saya Bisa Saja Finish Di Ini Untuk Kekurangannya Juga Tidak Membuat Saya Kecewa Yaitu Harganya Habis Itu Stok Olinya Ya Karena Di lokasi Saya Ini Oli Ini Sudah Mulai Naik Daun Karena Waktu Pertama Kali Saya Nemu Oli Ini Hanya Satu Bengkel Saja Ini Sudah Dua Bengkel Berarti Oli Ini Sudah Naik Daun Ya Berarti Sudah Ada Peminat Semoga Peminat Banyak Nah Kalau Masalah Harga Tadi Itu Ya Mungkin Dia Bisa Lebih Awet Makanya Harganya Cenderung Lebih Mahal Itu Wajar Wajar Aja Sih Mungkin Penggantian Bisa Lebih Lama Saya Akan Coba Oli Ini Di Atas 1500 Kilometer Apakah Enak Atau Tidak Bagaimana Penguapannya Bagaimana Kondisi Oli Habis Itu Yang Masalah Tidak Semua Cocok Ya Motor Nya Itu Di Oli Ini Itu Mungkin Bagi Motor Yang Lain Kalau Untuk Motor Saya Malah Ini Yang Paling Cocok Ya Dari Empat Oli Yang Pernah Saya Coba Yaitu Yamaha Loop Sport Enduro Racing Birma XP Dan Castrol Power One Ultimate Nah Saya Rasa Oli Ini Yang Bisa Dikatakan Paling Cocok Ya Dan Saya Merasa Puas Di Oli Castrol Power One Ultimate Ini Dari Segi Akseralasinya Dari Segi Tarikannya Tetap Stabil Bisa Ngerdam Suhu Mesin Bisa Membuat Suara Mesin Jadi Lebih Halus Nah Kalau Masalah Tahan Lama Atau Nggak Itu Nanti Saya Buktikan Mungkin Saya Bikin Video Berikutnya Untuk Penguapannya Seperti Apa Kondisi Olinya Seperti Apa Oke Itu aja Video yang Bisa Saya Sampaikan Ini Sudah Cukup Lama Nanti Kuotanya Habis Gitu Gara Gara Nonton Video Ini Oke Semoga Bermanfaat Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Saya Lama